Giuliani BR suruh bakti dan dua kawannya tewas di tempat bonceng tiga lalu ditabrak, ini tersangkanya. Setelah antas Polres, Binjai menetapkan sopir mobil Honda Mobilio BK1436 OC sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan pasca tabrakan laga kambing antara mobil Honda Mobilio dan Honda Scoopy tanpa plat yang menewaskan tiga orang di jalan lintas kota Binjai, Setabat atau tepatnya di jalan T. Amir Hamzah, Dusun 1, Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara pada minggu 29 Januari 2023. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres, Binjai, Ibtu Junaidi saat dikonfirmasi pada Selasa 31 Januari 2023. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Junaidi. Ada pun identitas sopir mobil Honda Mobilio itu bernama Muhammad Juanda, warga Dusun 3, Paya Lemas, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langka. Juanda ditetapkan tersangka karena lalai saat berkendara hingga mengakibatkan tiga orang harus kehilangan nyawa. Sedangkan itu, kanit lantas Polres Binjai, Ibda Sani, mengatakan sopir mengantongi surat izin mengemudi SIM C. Pasca kecelakaan, beredar foto si sopir masih mampu bermain telpon genggam saat di klinik Asia Medika. Saat itu, sopir tengah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Terkait hal ini, Sani enggan berspekulasi apakah yang bersangkutan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau tidak. Dikabarkan sebelumnya, tiga orang tewas saat mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Kota Binjai, Stabat, atau tepatnya di jalan T. Amir Hamzah, Dusun 1, desa Tandam Hilir, kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Kecelakaan ini melibatkan satu kendaraan mobil Honda Mobilio BK 1436 OC dan satu unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa nomor kendaraan bermotor. Ada pun identitas ketiga orang yang tewas itu bernama Gilang Ramadan, warga Dusun Kedondong Barat, desa Jenteras Tabat, kecamatan Wampu, kebupaten Langkat. Ia mengalami patah kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemudian, Juliani BR Surbakti, warga Dusun Mawar, desa Mancang, kecamatan Selesai, kebupaten Langkat. Ia mengalami luka robek di kepala, luka robek di kaki, meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan, Aufa Aulia, warga Dusun Mukapaya, Pasar 3, desa Tanjung Meringin, kecamatan Hinai, kebupaten Langkat. Ia mengalami putus kaki sebelah kanan, tangan kanan patah, meninggal di klinik Asia Medika. Sedangkan, yang mengalami luka ringan yaitu Muhammad Juanda, warga Dusun 3, paya lemas, kecamatan Padang Tualang, kebupaten Langkat. Ia mengalami luka di atas pelipis mata, lecet lutut kanan, dan sudah berobat ke klinik Asia Medika. Dan, Rizka Afura, warga Dusun 1 Melati, desa Payaprupuk, kecamatan Tanjung Pura, kebupaten Langkat. Mengalami luka di kepala sebelah kanan, memar kaki kanan, dan sudah berobat di klinik Asia Medika. Hal ini pun dibenarkan oleh kasih humas Polres Binjai, Ibtu Junaidi, saat dikonfirmasi wartawan Tribun Medan. Kecelakaan itu terjadi saat mobil Honda Mobilio BK1436OC dikemudikan oleh Muhammad Juanda dengan membawa penumpang bernama Rizka Afura. Datang dari arah kota Binjai ke Stabat. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh Gilang Ramadan berboncengan dengan Juliani dan Aufa Aulia datang dari arah berlawanan, yaitu kota Stabat ke Binjai, Ujar Junaidi. Lanjut Junaidi, setibanya di lokasi kejadian, mobil Honda Mobilio tak memperhitungkan jarak dan memasuki jalur berlawanan. Sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy yang datang dari arah berlawanan. Setelah bertabrakan dengan Honda Scoopy, mobil Honda Mobilio tetap berjalan dan berhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Sampai jumpa di video selanjutnya.